Terima kasih sudah kembali bersama kami dan sebelum kita lanjutkan dialog kami akan menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami dari Grand Studio, Carlos Michael. Silahkan Carlos. Ini dan juga bapak-bapak yang ada di studio, ujaran kebencian yang ditudukan kepada Risik Sihab bukan hanya soal logo Bank Indonesia pada pecahan uang NKRI yang baru yang dinilai terdapat gambar palu arit. Pimpinan Front Pembela Islam ini juga diadukan dalam berbagai kasus, ada penistahan agama dan lain sebagainya. Setidaknya saya mengoleksi ada enam kasus yang menjerat Risik Sihab di antara deretan pengaduan publik kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Risik Sihab. Kita lihat apa saja pusaran kasus hukum yang menjerat Risik Sihab yang dikenal sebagai Imam Front Pembela Islam. 27 Oktober 2016 Sukmawati Soekarno Putri laporkan Risik ke Polda Jabar dengan tudingan menodai Pancasila. Kita ingat ada kata-kata spesifik dari Risik yang mengatakan Pancasila dan persoalan dengkul dan tentunya ini menyakiti hati Putri Bung Karno. Dan kita lihat kemudian selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2016, perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI laporkan Risik ke Polda Metro Jaya dianggap melecehkan umat Kristen. Detailnya kita tahu juga melalui media sosial. Lalu selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2016, Student Peace Institute melaporkan Risik ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan juga menyebarkan kebencihan soal Sarah. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2016, Rumah Pelita melaporkan Risik juga ke Polda Metro Jaya karena ucapan Risik yang dinilai memecah bela NKRI. Saya masih punya juga pada tanggal 8 Januari 2017, Jaringan Intelektual Muda Anti Fitna melaporkan Risik ke Polda Metro Jaya dengan kasus mata uang baru berlogo Palu Arit yang ini kemudian membawanya pada pemeriksaan pada hari ini di Polda Metro Jaya. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 10 Januari 2017, Solidaritas Merah Putih atau Solmet melaporkan Risik ke Polda Metro Jaya juga dengan tuduhan yang sama, kasus logo Palu Arit dalam lembaran uang rupiah. Ada 6 kasus dan tentunya kalau Anda sangat dekat dengan sosial media mungkin ada lebih banyak hal-hal yang kita rasa adalah ujaran kebencian yang disampaikan risik secara terbuka di sosial media. Kita tanyakan Bapak-Bapak yang ada di studio bagaimana kelanjutannya. Kembali ke Valerina Daniel. Baik, terima kasih Carlos atas rangkuman informasinya tadi. Dan Pak Biasa kita lanjutkan dialog kita, baik Pak Pugio tadi kita sudah lihat jadi ada beberapa kasus yang sudah kami rangkum secara spesifik mengenai yang kaitannya dengan Rizik Syihab ini. Nah kalau kita lihat tadi ada penistaan Pancasila, agama, ujaran kebencian, jadi cukup banyak kasusnya. Nah kalau kita lihat di sini apakah ini sebenarnya ada mungkin arahnya gitu sehingga akhirnya banyak kasusnya dijerat atau memang sebenarnya hanya sah konsekuensi dari apa yang dia lakukan seperti ujaran kebencian. Dan kemudian apa yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi tidak, kita tidak pernah mengarahkannya. Jadi namanya kepolisian ini bekerja profesional saja. Kan begitu. Jadi kita tidak ada namanya arah sana, arah sini, tidak ada. Karena kan FPI mengatakan kami dikriminalisasi seperti itu. Coba kita lihat para pengadu masing-masing. Tadi ada Mbak Sukma. Itu nama baik Bapaknya yang jadi pertauannya. Proklamator yang membuat kita bisa hidup menjadi bangsa yang besar ini. 250 juta orang. 300 lebih suku. Kemudian 6 agama besar. Semua berkumpul di sini. Kita pertaruhkan ini. Ini beliau makanya Ibu Sukma sebagai anak saja sangat terpukul. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah PMKRI. Apa omongan dari beliau? Itu saja ini orang-orang yang merasa langsung tersinggung. Karena beliau, ujaran beliau, omongan beliau di berbagai sosial media itu. Baik di pelewati YouTube maupun sosial media lainnya. Nah ini, jadi kita tidak mengerti. Memang tanya ada. Jadi ini murni proses hukum ya. Karena ada aduan-aduan tersebut. Ya, karena beliau yang menyampaikan. Memang itu beliau yang berbicara. Apakah ini juga merupakan bagian misalnya dari kasus misalnya untuk membuat, dalam tanda kutip, seorang Rizid Sihab jadi lelah gitu maksudnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang menjerat sehingga akhirnya dia teralihkan dari kasus utama yang melibatkan dirinya misalnya seperti itu. Jadi begini, ini kita memasuki milenia 21, ya kan, milenia 21, 2016 ya, milenia 21. Ini menjadi abad yang sangat cepat dengan berkembangnya ini, ya smartphone. Jadi semua orang, ini sekarang bergunjing semua nih, tiap hari ada buka YouTube bergunjingnya. Ya, buka ini bergunjing. Jadi informasi ini, ribu informasi tiap hari melewati masyarakat ini. Semua masyarakat melihat apa yang kita sampaikan. Jadi kita memang berada pada masa di mana semua orang bisa melihat apa yang disampaikan orang lain. Khususnya yang orang-orang yang penggiat, penggiat sosial media. Beliau salah satu penggiat sosmed. Yang sering, beliau juga kegiatan-kegiatan selalu diliput oleh sosmed gitu. Itu yang beliau, kemudian karena kata-kata beliau, mungkin yang membuat tadi orang-orang yang melapor tadi itu merasa sakit. Kan begitu? Oke. Dan itu faktanya ada di dalam pasal-pasal yang ada. Baik KUHP maupun undang-undang lain. Begitu, Mbak. Oke, baik. Mas Zawiri, kalau Anda lihat memang ini adalah satu peristiwa yang mungkin memang tadi muncul memang karena ada satu kejadian. Atau kalau seperti kita lihat misalnya ada pengamat atau pendapat misalnya mengatakan bahwa ini sebenarnya pengalihan agar dari kasus utama yang melibatkan seorang rezik sihat. Tidak. Poinnya adalah mereka yang melapor menuntut keadilan. Saudara rezik sihat melaporkan saudara Ahok karena ucapannya yang dianggap menurut agama. Nah, publik juga menilai bahwa rezik sihat juga menyimpan, diduga mempunyai banyak masalah dalam orasi-orasinya. Kalau kita lihat misalnya orasi ketika Ahok ingin dilantik ke tahun 2012, dia ada bunuh-bunuh dan macam-macam. Lalu kemudian, begitu banyak kita tadi menghina Gus Dur, menghina pendiri NU. Seolah-olah dia ini menurut publik tidak tersentuh oleh hukum. Nah, sekarang kalau Ahok bisa menjadi tersangka dan harus diadili, maka saudara rezik sihat juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan-jangan kita menganggap bahwa dia sebagai pahlawan. Dia ini mempunyai banyak masalah-masalah. Ya, dia menghina Presiden, Kapolri, Menteri Agama, mengatakan kafir, goblok, sesat, dan lain-lain. Ini kan kita bernegara. Kita juga ingin menjaga wibawa kepresidenan, wibawa para menteri, wibawa Kapolri. Yang terpenting adalah tatanan masyarakat menjadi lebih nyaman. Kalau ada provokasi-provokasi yang disampaikan kepada masyarakat, maka ada sekelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Nah, ungkapan-ungkapan rezik sihat ini menimbulkan keresahan, menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu ada yang melapor. Jadi, dalam kaedah fikih, dalam kaedah di dalam tradisi Islam, ada faqidus syaih la yutihi. Jadi, kita mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bermakna, pada akhirnya akan tidak bermakna. Kita ingin mengatakan rezik sihat yang mengatakan dirinya ulama, semestinya juga harus menjaga wibawa dari ulama. Ulama itu kewaris para nabi, kata-katanya harus santun, menginspirasi, tidak memprovokasi. Dalam perjalanan hidup saya, sejak di pesantren, saya kuliah di Timur Tengah, saya tidak menemukan ulama-ulama yang menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kita punya undang-undang, kita punya konstitusi, dan kita berharap keadilan ditegakkan kepada siapapun. Terhadap orang yang mengganggu stabilitas dan kenyamanan dari masyarakat. Saya secara pribadi sangat terganggu dengan ceramah-ceramah rezik sihat. Oke, karena kalau misalnya kita lihat, tadi juga kita sudah sempat singgung di segmen sebelumnya, bahwa memang ketika ada kasus yang melibatkan FPI ini, kemudian banyak sekali aksi demonstrasi terjadi, dengan juga ada banyak pendukung yang ikut pada saat itu. Seperti menunjukkan kekuatan dari seorang rezik sihat dan kelompok FPI-nya. Dan apalagi kemudian kalau kita lihat, mereka mengatakan ada dukungan terhadap mereka oleh ulama-ulaman. Sebenarnya kalau kita bicara lebih rinci lagi, siapa saja sebenarnya bisa menjadi penyikut mereka, dan sebenarnya seberapa besar kekuatan itu kalau kita bandingkan? Kalau kita lihat kan, dari perspektif ormas-ormas Islam di Indonesia, saya bisa memastikan bahwa NU misalnya, itu Ketua Umum PBNU, dia mengatakan kok ada orang ceramah isinya marah-marah gitu, memprovokasi. NU sudah jelas, saya kira juga Muhammadiyah juga mengambil sikap yang sama. Dan beberapa ormas-ormas yang lain, kalangan kampus, dan ini untuk agar tidak menimbulkan ketegangan dan konflik. Kalau kita tahu misalnya NU di Bali sudah marah menegak, NU di Panggal Pinang juga marah, teman-teman itu di Jawa Barat juga marah. Di banyak tempat, jaringan netizen NU yang di bawah kurnia saya juga marah. Banser juga siap mendukung perintah terhadap mereka yang anti-Pancasila. Nah, pada akhirnya sebenarnya kami misalnya dari NU misalnya, selalu berpikir apakah ini hanya bagian kecil dari upaya untuk menggoyah ideologi bangsa dan negara. Jadi kami mulai, ini masalah yang sederhana, kalau negara tidak hadir, negara tidak menegakkan hukum dan memperlihatkan wibawanya, maka dia kemudian mempunyai agenda-agenda terselubung yang pada akhirnya mengganggu kita. Nah, misalnya di balik ceramah Rizik di Jabar tentang Pancasila itu, itu ada satu ideologi yang tersimpan di sana. Bahwa Rizik Setiap ini punya agenda untuk mengembalikan piagam Jakarta dalam undang-undang dasar kita. Itu persoalan yang cukup serius. Nah, kalau seandainya agenda dia itu dilakukan secara politik, parlemen dia membangun partai politik, fine, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ketika agenda-agenda ideologis itu disampaikan dengan cara-cara yang intoleran, yang penuh dengan kekerasan, ini yang perlu diantisipasi. Maka sebelum nasi menjadi bubur, sebelum api ini berkobar di mana-mana, ada konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat, maka kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah hukum supaya tidak ada efek-efek lanjutan gitu. Karena itu bisa mengganggu harmoni di tengah-tengah masyarakat. Baik. Pak Pujo, sebenarnya seberapa besar kira-kira kalau memang mereka bisa mengumpulkan masanya sehingga akhirnya bisa dianggap sebagai satu kelompok yang bisa memberi tekanan kepada kepolisian? Jadi itu tergantung stimulus dulu ya, tergantung apa agenda di bawah, kan begitu. Jadi kalau agendanya kayak yang kemarin itu ya, 4.11.212, itu kan berbeda dengan agenda seperti ini. Nah kemarin itu agenda Bila Islam saja bisa sampai banyak sekali. Tapi kalau seperti ini kan, karena memang faktanya yang bersangkutan salah, begitu kan. Ya walaupun saya tidak terlalu cepat ya sampai salah, tapi faktanya ada perbuatan beliau, saya ulangi, ada perbuatan beliau yang membuat orang lain tidak enak, membuat orang yang tersinggung, membuat orang lain merasa disudutkan, kan begitu. Membuat orang lain merasa divitnah, ditercemarkan, nah itu faktanya ada. Kalau melihat berapa besar, ya berapa besar itu saja harus ada penelitian, tetapi saya yakin tidak besar. Karena apa? Ini tadi seperti disampaikan oleh Bang Zawairi itu bahwa sekarang dari masa dari NU juga tidak mau mendukung. Bukan begitu, karena faktanya ini kasusnya kasus pidana, bukan kasus penyemaran agama dan lain-lain. Faktanya pidana. Kemudian yang berikutnya yang menjadi perhatian kita memang bahwa salah satu poin itu masalah NKRI, kan begitu ya. Masalah penyemaran terlambang negara dan lain-lain, itu harus kita perlu sampaikan. Kita edukasikan pada seluruh masyarakat bangsa dan negara di seluruh Indonesia bahwa tidak gampang loh menyatukan dari Saban sampai Merugih, tidak gampang. Kan begitu, ini butuh proses yang panjang, butuh kerendahan hati, merendahkan semua. Ya kan, yang Islam merendahkan juga, yang krisis merendahkan juga, yang krisis merendahkan juga, bisa ketemu. Ini yang makanya menjadi permasalahan yang di Desa Baratimusaha yang mencari dan lain-lain. Jadi dalam hal ini, polisi merasakan bahwa walaupun mereka melakukan tekanan dari sisi demonstrasi yang sebesar-besar presi RPHI ini, tetap tidak akan mempengaruhi keputusan dari. Tidak, tidak akan. Baik, kami akan kembali usah jendara berikut ini, Pak Biasa. Kami harap Anda juga dapat berpartisipasi melalui sabungan telepon yang telah kami sediakan di Larkaca Anda. Terima kasih.